Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas token SAND. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang The Sandbox dan proyek-proyek yang ada di dalamnya dan fitur-fitur utamanya. Bagi yang belum nonton, silakan nonton video sebelumnya agar bisa mengetahui secara menyeluruh apa itu The Sandbox dan prospek apa yang ada di The Sandbox. Karena ini sangat penting sebelum kita berinvestasi dan membahas tokennya, akan sangat bagus jika kita mengetahui terlebih dahulu mengenai proyeknya. Jika sudah menonton video sebelumnya, mari kita berfokus mengenai tokennya Sobat Investor. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya agar terus mendapatkan update terbaru dari Slam Invest. Oke, jadi token The Sandbox itu adalah SAND dan sekarang berada di peringkat yang cukup bagus yaitu peringkat ke-48. Namun, peringkat ini adalah peringkat yang belum terlalu besar ya, artinya peluang untuk mendapatkan cuan itu masih terbuka sangat lebar Sobat Investor. Karena market capital dari token SEND itu adalah sebesar 3,8 miliar dolar, artinya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan market capital dari Bitcoin. Yang mana market capital dari Bitcoin sekarang adalah 1 triliun dolar Sobat Investor ya. Jadi, jika seandainya suatu saat The Sandbox itu memiliki market capital yang sama dengan Bitcoin, tentunya Bitcoin mungkin bisa sudah lebih tinggi lagi ya market capitalnya tentunya. Tapi jika seandainya The Sandbox bisa mencapai market capital yang sama dengan Bitcoin, artinya peluang kita untuk cuan itu masih terbuka sangat lebar ya. Karena dari 3 miliar dolar menuju ke 1 triliun dolar, itu masih bisa cuan sampai 300 kali lipatnya Sobat Investor. Wow kan? Makanya ketika kita berinvestasi di token-token yang masih memiliki market capital yang belum terlalu besar, itu sangat bagus Sobat Investor. Apalagi jika proyeknya itu sangat solid dan memiliki peluang berkembang sangat pesat, itu adalah investasi yang sangat bagus. Token SEND itu berada di blockchain Ethereum ya, karena memang NFT-NFT-nya juga ada di blockchain Ethereum. Dan untuk token-nya sendiri, sekarang jumlah yang beredar sebesar 892 juta token SEND, dengan total supply dan max supply-nya 3 miliar token. Artinya tetap ya, token SEND itu memiliki supply maksimal, yang artinya semakin banyak orang yang berinvestasi di token SEND, harganya akan terus meningkat, karena memiliki batas maksimal Sobat Investor. Nah, untuk harga sekarang, itu sedang di harga yang cukup premium, karena sekarang sedang berada di all time high ya. Artinya sekarang masih fase di titik-titik puncaknya, jika ingin trading di titik sekarang, bagus, tapi harap perhatikan baik-baik, karena bisa saja akan terjadi koreksi dalam waktu dekat Sobat Investor. Token SEND sudah tersedia di banyak exchange ya, yang paling besar ada di Binance dan Huobi, juga ada di Kucoin, ada di Bitham, GetIO, FTX, Uniswap, dan sebagainya. Jadi seharusnya, kita sudah tidak memiliki kesulitan sama sekali ya, untuk membeli token SEND ini. Bahkan untuk di Toko Crypto juga sudah ada token SEND. Selanjutnya kita cek jumlah holdernya. Untuk sekarang, jumlah total wallet address yang menghold token SEND, itu ada sebesar 50.278 wallet ya, artinya cukup banyak jumlahnya. Dengan penambahan yang menurut saya sangat bagus ya, terutama dalam 1 bulan terakhir di sini, penambahannya cukup banyak, tapi kita cek saja langsung dari 3 bulan terakhir. Di tanggal 25 Agustus, jumlah total wallet addressnya itu sebesar 23.272. Tapi sekarang, data terbaru di tanggal 22 November 2021, jumlah wallet addressnya mencapai 50.278 ya, meningkat 2 kali lipat lebih dalam 3 bulan terakhir. Next, kita lihat project info-nya, yaitu terutama di token distribusinya, kita lihat di sini. Untuk public sale itu sebesar 10% ya, sedangkan private sale-nya ada 14%, private sale lagi sebesar 2.7%, sedangkan private sale yang ketiga ada 5%. Nah, founder dan team-nya sebesar 19%, itu jumlah yang menurut saya tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Menurut saya, kalau jumlah token yang diperuntukkan untuk team-nya, di angka 10-20% itu adalah angka yang pas. Tapi kalau lebih dari 20%, menurut saya, sudah agak kebanyakan sobat investor. Tapi ini di angka 19%, artinya masih cukup bagus ya, wajar ketika sebuah team itu mengembangkan proyek yang sangat bagus, kita harus apresiasi mereka dan mereka sangat layak untuk mendapatkan token sebesar 15 atau 19% sobat investor. Nah, untuk advisor-nya itu sebesar 16%, untuk company reserve atau cadangan perusahaannya ada 20%, dan untuk foundation-nya ada 11%, dan untuk campaign-nya ada 1%. Jadi, persebarannya cukup melata ya sobat investor. Nah, yang lebih penting lagi, untuk sekarang itu fasenya masih sangat awal ya. Kalau dilihat dari persebaran token-nya, sekarang kita masih berada di fase yang sangat early, jadi tidak perlu berpikir bahwa kita sudah telat masuk token SEND ya, karena kita lihat di sini. Token SEND itu baru akan dikeluarkan sepenuhnya, sebanyak 100% itu di bulan Januari ya, Januari tahun 2025, masih cukup lama, dan sekarang saja di sekitar bulan Oktober nih, Oktober-November ya, November tahun 2021, itu baru dikeluarkan sebesar 2 kali ya, 2 atau 3 kali. Ada pengeluaran kecil di sini, tapi pengeluaran yang besarnya itu di bulan Juli tahun 2020, kemudian sedikit penambahan kecil di Januari tahun 2021, dan distribusi selanjutnya di bulan Juli tahun 2021. Dan setelah itu masih belum ada penambahan lagi, dan baru akan ada distribusi selanjutnya di bulan Januari 2022. Dan selanjutnya masih banyak ya, distribusi-distribusi selanjutnya dari token SEND ini sobat investor. Artinya apa? Kelihatan di sini ya, bahwa proyek dari The Sandbox itu masih berkembang, karena rencana-rencana masih sangat banyak di sini sampai tahun 2025, dan sekarang masih sangat awal sekali ya. Jadi, jika sobat investor ingin cuan cukup maksimal, menurut saya jika yakin dengan, masa depan dari The Sandbox lebih baik beli sekarang dan hold minimal 1 tahun ya, maka kemungkinan besar akan cuan cukup besar sobat investor. Nah, untuk auditnya sendiri, The Sandbox itu adalah proyek yang sangat solid, dan sudah dia audit oleh Certix tentu saja, dengan hasil audit mencapai skor sebesar 91 ya, security skor dari Certix. Artinya, proyek dari The Sandbox itu sangat aman menurut Certix sobat investor. Nah, sedangkan menurut CoinGecko, token SEND dalam 1 hari terakhir ternyata wow naik cukup signifikan, sampai 10% sobat investor, dalam 7 hari terakhir ternyata sudah naik sampai 55%, dalam 14 hari terakhir sudah naik sampai 64%, dalam 30 hari terakhir sudah naik sampai 475%. Wow, tapi dalam 1 tahun terakhir ini yang luar biasa kenaikannya sudah mencapai 10.892%. Wow, kenaikannya yang sangat luar biasa dalam 1 tahun sobat investor. Ketika di sini ya, memang dalam 1 bulan terakhir itu kenaikannya sangat luar biasa sekali. Nah, ini menjadikan pertanyaan ya, ini token SEND kan sudah naik sangat tinggi dalam beberapa bulan terakhir, masih bagus nggak sih buat masuk di token SEND ini? Jawaban saya tergantung seberapa yakin kita untuk masa depan dari token SEND sobat investor. Kalau sobat investor nggak yakin, ya lebih baik jangan berani-berani masuk sama sekali, kecuali memang untuk trading jangka pendek ya. Tapi jika sobat investor yakin dengan prospek dari The Sandbox, kalau menurut saya masuk saja sekarang, karena jika kita ingin hold dalam jangka waktu 1 tahun, kemungkinan besar akan cuan ya sobat investor. Nah, sekarang kita lihat teknikalnya di situs toko kripto sobat investor ya. Nah, kita hidupkan dulu legendanya, pastikan kita sudah lihat keharian di sini, dan kita perbesar sobat investor. Nah, kelihatan di sini ya bahwa token The Sandbox itu memang naik sangat signifikan itu dari sekitar tanggal 28 Oktober sobat investor. Kita lihat di sini, 28 Oktober naik sangat tinggi, kemudian ada koreksi di sini, koreksinya cukup dalam ya, dan titik terdalam koreksinya itu terjadi di tanggal 10 November, untuk selanjutnya kemudian kembali rally ke atas lagi ya. Nah, di sini adalah titik yang cukup krusial menurut saya, bisa saja dalam beberapa hari ke depan, akan ada koreksi lagi seperti ini sobat investor di sini, tapi masalahnya kita nggak tahu kapan. Nah, kalau kita menunggu koreksi lagi, kita nggak tahu nih. Itulah sebabnya kalau untuk saya sendiri, saya nggak pernah menunggu sampai koreksi, tapi strategi saya adalah cicil pelan-pelan ya. Beli sedikit dulu, kalau turun beli lagi, kalau naik tetap beli sedikit lagi. Nah, biasanya dengan cara seperti itu, kita akan mendapatkan harga rata-rata yang cukup bagus sobat investor. Nah, untuk trendnya sendiri gimana? Kalau kita lihat trendnya, itu masih sangat bulis sobat investor. Kita lihat di sini ya, garis MA5 dan garis MA10, yang warna oranye dan warna biru itu, masih jauh di atas garis MA30, yang warna kuning ini, dan garis MA60 yang warna ungu ini sobat investor. Fasanya masih sangat bullish ya. Orang-orang masih berlomba-lomba untuk masuk ke dalam coin-coin atau token-token metaverse ya, termasuk juga The Sandbox ini sobat investor. Sekarang tinggal kesiapan sobat investor semua nih. Jika ingin investasi jangkapan, menurut saya sekarang adalah waktu yang cukup tepat untuk mulai mencicil pelan-pelan. Tapi jika ingin trading, tentu saja sekarang adalah saat yang bagus juga. Tapi pastikan kalian sudah mengetahui strategi masing-masing sobat investor ya. Kalau untuk saya sendiri, saya sudah mulai mencicil pelan-pelan dalam beberapa hari terakhir sobat investor. Oke, jadi, begitu pendapat saya mengenai token The Sandbox, token yang menurut saya memiliki prospek yang cukup bagus ya, dalam jangka panjang. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga tertarik untuk membeli token Sandbox? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share. Jika kalian menyukai video ini atau dislike saja, jika kalian tidak menyukai video ini, dan jika kalian memiliki request token apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar ya. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual coin atau token apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi, karena investasi adalah hobi. Terima kasih telah menonton!